Bupati Banyuwangi Bupati Banyuwangi Abdullah Soranas mengatakan Membeludaknya warga untuk membuat KTP ini Memang pola setelah lebaran Dirinya menjelaskan warga perantau yang pulang Entah itu pekerja, pengusaha Atau mahasiswa datang mengurus Dokumen kependudukan Bahkan Senin hingga Selasa lalu mencetak Lebih dari 1.900 E-KTP Perharinya Tahun ini kita belajar dari tahun kemarin Para pemutih perantau ini biasanya Nunggu di akhir Setelah musim Liburan, dan betul predisi kami Di beberapa tempat rambai Termasuk di beberapa kecamatan Termasuk di tempat ini Mereka ingin menyelesaikan mulai turus sekolah Pindah kakak dan lain-lain Alhamdulillah tahun ini Kita tidak ada kejaraan Kecuali bunyi waktu Karena setiap hari produksinya kan Antara 800 Dan terlalu 3.000 bisa dikeluarkan Dan melebih kapasitas itu Untuk membutuhkan tenaga yang lebih Saya senang karena Belangku tidak ada masalah Kemudian Proses di kecamatan juga jalan Nah sebagian mereka Ada yang datang disini Karena memang Pengen hari ini juga Tadi dari muncar Padahal mereka di kecamatan Mereka masih-masih sudah ada Sambil saya tanya Gekali melampah-melampah Bupati Anas berharga Jadi mereka kesini sambil Gelen-gelen Artinya mengurus Berkas dengan Suasana yang nyaman Dan Lebih keren Bupati Anas berharap Pelayanan KTP elektronik Bisa terus prima Meski dirinya mengakui Terkadang ada kendala Jika belangku KTP Dari pemerintah pusat Sedang kosong Alfian Firdaus melaporkan